Tapi yang lolos hanya mereka dan juga Maroko, tapi Maroko juga punya grup yang cukup sulit menghadapi Kroasia, Kanada, dan juga Belgia. Memberikan standar yang cukup tinggi untuk dirinya sendiri, dia bilang, kalau Tunisia, tim kita nggak lolos ke knockout stage, saya bakal mundur. Dia bilang gitu, karena dia bilang kontrak saya ini based on result, berdasarkan hasil, dan kalau tersingkir ya, betul sekali. Karena memang Yusuf Sakni ini hampir seluruh karya bermain di Qatar Stars League ya, sekarang dia lagi main di Al-Arabi yang pemuja kelasemen dipinjam. Nggak sabar ya untuk segera menyaksikan laga antara Denmark melawan Tunisia. Untuk itu Pak Mirsa, langsung saja ya kita akan langsung menyaksikan bagaimana laga antara Denmark melawan Tunisia. Dengan demikian, saya Natasha Germania, Mwakili Jerry, dan juga Firzi pamit undur diri. Sampai jumpa di pekan-pekan berikutnya. Masih semangat? Masih kaget. Pertandingan kedua ya, masih kaget. Saya masih kaget, masih, masih. Firzi masih semangat, Jerry masih kaget. Belum bisa move on ternyata nampaknya ya. Oke, dan juga kita akan menyaksikan dulu deh kalau lagi ya. Biasanya untuk tim yang kalah, pasti bilang itu cuma persahabatan. Untuk tim yang menang, ini adalah kesempatan kita. Kesempatan. Tapi itu bisa menjadi ukuran juga, kita bisa melihat dari 10 laga. Jadi tim penggembira, mereka tidak bisa lolos dari fase grup. Tapi dengan squad yang ada, dan juga mungkin ada beberapa pemain juga yang cukup senior. Apakah ini akan membawa perubahan di World Cup kali ini, Firzi? Iya, pertama ini dulu ya, Perancis dan Biseru. Tapi ya kita balik lagi, lebih bagus ya. Dari partisipasi mereka terdahulu. Karena memang rekodnya bagus, 3 kali jubur, ada 10 laga. Sebelum lawan Brazil, Tunisia klinsin 7 laga. Jadi Brazil yang berhasil mengacak-acak ya. Ya, kalau gitu kita bisa sabar. Mark juga sebenarnya mereka dikualifikasi kan jadi tim unggulan. Nah itu mungkin keunggulan. Di Euro kemarin kan luar biasa ya, 2 gol 1 asis. Jadi ini sebagai wingback ya, begitu eksplosif permainannya. Kita juga akan membahas lebih dalam.